Calon legislatif Kabupaten Sintang dari Partai Demokrat Mainar Puspasari mengungkapkan, masyarakat di Kabupaten Sintang selalu berpandangan kehadiran calon legislatif perempuan kurang berkompeten dan dipandang sebelah mata karena hanya untuk mencukupi kuota 30% caleg partai politik Masyarakat luas selalu berpandangan bahwa kaum perempuan harus mengurus dapur dan mengurus anak di rumah Namun pandangan itu menjadi motivasi tersendiri bagi kaum perempuan khususnya calon anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat Mainar Puspasari yang berjuang dalam memenangkan kontestasi pemilihan calon legislatif pada tanggal 17 April 2019 yang lalu Perempuan di Kabupaten Sintang sekarang ini umumnya telah berani keluar dari pemahaman budaya yang mengekang peran perempuan Hal ini terlihat dari beberapa kaum perempuan yang berani mengambil keputusan untuk terjun ke dunia politik sehingga perempuan harus berani di dalam sistem perpolitikan dan kebijakan bangsa Dengan bergabungnya perempuan ke dalam partai politik kedudukan di lembaga legislatif khususnya perempuan akan lebih mengerti bagaimana cara berorganisasi dan berbicara di depan publik atau masyarakat Satu, perempuan itu harus ada keberanian terlebih dahulu Dan dua adalah kejujuran Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat jelas Yang satu adalah keberanian dan kebaikan Karena kita juga tahu kaum perempuan Paling mudah sekali terprovokasi oleh berita apapun Itu khususnya kaum perempuan Beda dengan laki-laki karena perempuan ini selalu pakai hati Itu mungkin pembinaannya yang melalui Kalau yang muslim majelis talim Kalau yang non muslim di gereja atau di kegiatan-kegiatan agama Tidak mudah sih untuk menumbuhkan keberanian itu Karena di parlemen khususnya di kebupaten itu tidak begitu banyak yang berkeinginan maju untuk menjadi calik Tapi alhamdulillah saya melihat tahun ini Banyak, sudah banyak ya calik-calik perempuan yang mulai berkiprah Khususnya 30% itu Cuman belum ada kepercayaan dari masyarakat kita Untuk memilih mereka Nah, mudah-mudahan ke depannya Lebih banyak lagi Anggota-anggota legislatif Dari kaum perempuan Lukman Sintang TV melaporkan Amin 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 Amin